Anda masih bersama kami, pemirsa bagi sebagian orang, berat badan berlebih kerap menjadi momok menakutkan. Karena faktanya kelebihan berat badan seringkali menimbulkan gangguan kesehatan. Seperti yang dialami presenter kondang Dewi Hugus, karena sakit yang dialaminya, Dewi menemukan konsep diet yang berhasil menurunkan 48 kg berat badannya dalam satu tahun. Berikut Inspirasi Pagi. Dewi Hugus, lama tak berjumpa, kini ada yang berubah dari sosoknya. Pernah memiliki berat badan mencapai 131 kg, perempuan berusia 45 tahun ini tidak merasa harus menurunkan berat badannya. Sampai tiba saatnya, Hugus jatuh sakit dan mengalami nyeri dasyat pada bagian lututnya. Hugus pun mulai terbuka untuk menurunkan berat badannya demi kesehatan dirinya. Alhasil, hanya dalam kurun waktu setahun, Hugus sudah mampu menurunkan berat badan sampai 48 kg. Wow, penurunan yang fantastis kan? Tahun 2016, tepatnya di bulan Januari, Hugus memantapkan diri untuk melakukan program diet. Tentu saja, hal ini ia lakukan dengan riset terlebih dahulu. Trial and error yang ia lakukan selama 8 bulan, rupanya membuahkan hasil. Berat badan pun turun tanpa ia sadari. Tak hanya mengatur dan mengendalikan pola makan, Hugus yang telah lama mempelajari hipnoterapi, memadukan keduanya untuk sukses memangkas berat badannya. Dengan cara inilah, Hugus merasa hidupnya kini menjadi lebih sehat. Hipnoterapi sendiri adalah rangkaian kata-kata yang digunakan untuk mensuggesti orang atau pada diri sendiri. Kata-kata yang digunakan bisa ditanamkan di bawah alam sadar kita. Hugus rutin mensuggesti diri sendiri untuk makan buah dan sayur yang real food. Makanan yang real, yang bentuknya masih asli, dekat dengan bentuk aslinya ya. Kalau dimasak pun misalnya kentang. Dimasak masih bentuk kentang gitu. Bukan kentangnya udah dipotong-potong, taruh di kulkas, besoknya diproses jadi apa, terus dimasak lagi dan tidak overproses. Buah dan sayuran lokal pun menjadi pilihan Hugus. Pasar menjadi tempat untuk mengawali harinya. Hugus memilih pasar karena buah dan sayurnya yang segar. Ini dia menu harian Hugus. Buah dan sayur yang ia beli ia gunakan sebagai asupan makanannya. Ia pun rutin meminum jus sebagai makan pagi, siang, makan malam dan ketika lapar. Tak heran bila akhirnya pola diet Hugus dikenal dengan nama diet kenyang hipnoterapi ala Hugus. Dengan menggunakan alat cool press juicer, Hugus dan safe mulai mencampurkan bahan satu persatu. Wortel, nanas, apel, perasan jeruk, ekstrak kunyit dan jeruk nipis. Tapi yang perlu diingat adalah urutan untuk memasukkan buah dan sayurannya ya. Buah dan sayur yang memiliki kadar air rendah dimasukkan terlebih dahulu. Baru masukkan buah dan sayur yang memiliki kadar air tinggi. Agar ekstrak buah dan sayuran yang kadar airnya rendah bisa keluar. Nah, hanya dalam waktu beberapa menit saja ekstraksi sari buah dan sayuran siap untuk dikonsumsi. Kalau misalnya untuk saya nih, yang pemula tapi pengen minum jus kayak gini, nah gimana dong? Iya, kalau pemula tuh gitu, banyak nanya. Ini bahaya gak coba cium? Wangi ya? Wangi, wangi banget. Untuk pemula kita buat tuh yang wangi, yang manis, yang berwarna gitu. Iya, rindu. Iya, rindu. Keinginan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman olahan berhasil ia kalahkan dengan hipnoterapi. Jadi, di buku hipnoterapi saya, cooking hipnoterapi itu, ada sugesti-sugesti yang harus ditanamkan ketika minum jusnya. Jadi, ketika minum jus kindness misalnya, kita bilang gini sama diri kita sendiri, kita pegang jusnya bilang bahwa I love myself. I love myself. Saya memberikan kebaikan, memberikan kindness ke dalam tubuh dan seluruh organ-organ dalam tubuh saya. Semoga dia menjadi kebaikan buat tubuh saya. Kebaikan buat saya. Saya sehat. Saya sehat. Dan bonusnya langs. Dan bonusnya langs. Kebahagiaan bagi Hugus adalah bagaimana diet dengan metode hipnoterapinya tidak hanya dapat digunakan untuk satu orang saja. Saya jadi berpikir, oh ya, ini makanan yang sehat buat anak saya, ini tidak. Karena efeknya nanti ke anak saya itu jadi tambah besar kalau kitanya kasih makanan yang hard atau tidak. Dan itu juga untuk hipnoterapinya, dari kecil kan jadi kita bisa kasih tahu nih ke anak kita, ini loh makanan yang sehat, ini tidak. Dan kalau kita sudah punya basic hipnoterapi, sampainya ke anak itu bagus. Diet kenyang atau diet hipnoterapi bisa menjadi salah satu alternatif untuk hidup sehat. Yang pasti dalam menjalani diet, jangan lupa untuk memperhatikan kandungan dalam asupan. Tanpa karbohidrat sama sekali biasanya kasihan otak kita. Karena sumber enersi otak adalah dari karbohidrat. Jadi bisa lihat kalau misalnya orang diet, dia sama sekali tidak ada karbohidratnya. Biasanya kalau diajak ngomong kayaknya tidak nyambung-nyambung. Lamot.